Gado-gado nyabung dari Jakarta Sangat digemar Bung rakyat jelata Satu bungkus nyabung lima ribuan Bang amat pulang Bung sudah sedia Kalau pok minabung malas ke dapur Semua ada tahu, goreng, kerupuk, udang, campur-campur Kalau pok minabung malas belanja Beli Gado-gado dari Jakarta Halo pemirsa Kembali kita di acara kesayangan kita Gado-gado apa aja boleh Seperti biasa hari ini Di teman-teman gue Rian dan juga teman gue Dan gue Prilly Baju dulu tengkorak banget bro Sesuai dengan narasumber kita hari ini Hari ini kita akan terhadap narasumber yang Yang pastinya bukan tengkorak Kan tadi lu sanya Narasumber kita hari ini berhubungan dengan Sesuatu yang mistik Bener banget gotik Gotik itu Goyang mitik Nah seperti kita hari ini membuat bulu kudu kita merinding Dan bulu-bulu yang lain juga merinding Bulu kepek dan juga Bulu jenggot Bulu dada Emang itu berbulu? Bulu Oh gitu ya Pemirsa ada pada penasaran Gimana kalau misalnya kita langsung aja panggilin narasumber kita hari ini Dimana mukanya Tili dan Dani seperti hantu Sudah seperti hantu tentu Apakah mistis? Langsung aja kita panggilkan Bukan ini belum hantunya Inilah dia Komunitas Rumah Atu Jakarta Jack Ing Yeah Parah-parah Halo Halo selamat datang di Gado-Gado Selamat datang Eh osmiknya jangan didudukin Oke jadi kita sudah bertemu dengan Jack Ing Susana mencekam sekali pemirsa Kenapa jadi begitu omongannya ya? Kayaknya dia gak serem kita Ini kenal dulu namanya siapa nih? Oke Saya Aruga Yang ini Panda 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 Oh sesuai Iya Sesuai sama apa? Itu nama asli apa nama panggung? Panggilan justru Oh Iya nama panggilan Oke Jadi ada Aruga ada juga Panda Kita akan ngomong-ngomong disini tentang Cain Komunitas Rumah Hantu Komunitas Rumah Hantu Suka horor-hororan Suka nonton film horor Suka Hal-hal yang Pertemuan horor mulai dari game Cerita-cerita horor Sampai film Sampai film Jelas Sampai ngomong horornya lo terus? Horor sekali soalnya Dan juga Awalnya tadi cuma karena kita berempat Gak berkembang tuh Terus sampai suatu ketika ada temen kita dari Universitas Dima Persada Dia mau bikin acara Dia minta tolong Bisa gak nih lu bikin rumah hantu Wow Itu kita iya-iya aja Padahal emang gak bisa Iyain aja dulu Iyain aja dulu Begitu dilihat Wah Ini kayaknya emang harus mati-mati Di situ kita mulai cari referensi yang lebih Banyak lagi tentang horor Akhirnya Jadilah itu rumah hantu pertama kita Dan kita banyak narik Waktu itu buat jadi setan-setannya kan Narik temen-temen juga Yuk jadi setan yuk Ternyata gak berhenti sampai disitu doang Wow Bagi sampai dimana nih? Jadi Setelah bikin itu kita mikir Kayaknya Kalau kita terusin nih Kita bikin yang horor-horor kayak gini Oke juga nih Dan ternyata Yang lain juga setuju Suka sama yang horor-horor juga Yaudah Dari tahun 2010 itu Berlanjutlah kita sampai sekarang Wow Tapi menurut gue mereka ini Aliran sesat Mbak Mirza Wah Kenapa? Kenapa tuh? Ketahuan Ngajakin jadi setan Beda Tapi berarti mereka itu dari empat orang Jadi empat orang gitu kan Terus Di tahun 2010 itu ya Tahun 2010 Langsung bikin rumah hantu Langsung bikin rumah hantu Dengan empat orang itu Empat orang Wow berhasil Sampai sekarang berhasil Berhasil Iya kan? Berhasil Aduh Nah ini Ini setan yang gado-gado ini Ini setan juga ini Ini horor juga Cuma bisa dilihat mungkin Aduh 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 Poh Kebetulan sering ngeliat yang begini Kebetulan udah bosen Neliat yang kayak gini Udah ada cukup sering Poh itu darah Poh Iya ini darah perawat Kalau ini bisa masuk ke rumah hantu juga nggak? Oh bisa Cukup satu juga cukup Oh cukup Udah serem banget Orang juga udah pada takut Poh pun Kece banget Poh Iya dong Ini langsung diajak Oh iya bisa bisa Saya juga rumah saya kebetulan Pengen bikin Jadi rumah hantu gitu Itu kayak gimana. Omnial semua ya. Coba surah. Wow. Terus-terus. Kalau kalian sendiri nih ya. Apakah kalian nih di rumah hantu lagi? Di jacking sendiri, Menjadi apa sih? Baksudnya bagiannya apa gitu? Kalau gue sendiri, Bagian PR-nya. Oh PR-nya. Who must? Konsumsi pasti. Pak. Pandai ini salah satu anggota kita yang pertama, Juga talent. Setannya. Wow. Pantesan. Cocok. Makanya dicocok sih soalnya. Makanya. Kenapa kita ajak? Ya itu. Gak perlu di makeup lagi kan? Gak perlu. Sudah mengerikan. Sudah mengerikan. Jadi gak usah mahal-mahal untuk kita. Tapi biasanya kalau orang... Eh makasih ya pok ya. Makasih pok. Gila pok. Kutek harus ungu ya pok hari ini ya? Harus. Biar horror gitu. Biar horror. Gak ada hubungan ya. Gak ada hubungan ya. Kutek harus ungu. Gak ada hubungan ya. Eh cuman tiga. Atau lagi. Sabar. Cuman tiga tadi ya. Oh salah. Minumnya kelebihan ternyata. Iya. Udah gak apa-apa lah. Banyak banget pok ya. Gak apa-apa tau aja emang ada panda. Hahaha. Porsinya lebih. Aduh diam lagi. Dibut saya gak? Ya elah rapus lo. Makasih pok. Makasih ya pok. Oke lanjut lagi. Ntar utang pulsa pok. Beda bukan pulsa. Beda. Udah bikin pulsa lagi dia. Apaan? Udah langsung jual gadget ya. Ah elah dimana ngomongin gadget. Terus kalian kan mengpromosikan bahwa disini adalah komunitas rumah hantu. Betul. Itu berarti kalian juga melengkupi dari setting tempat ya sampai dengan makeupnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk buat rumah hantu itu sendiri sampingan dari kegiatan komunitas kita. Karena di komunitas kita itu kan sebenarnya kita belajar makeup horror. Terus menelaah film-film horror yang abis kita tonton. Dan ibaratnya kayak rumah hantu ini adalah aplikasi dari apa yang kita pelajarin selama di komunitas. Wow. Gitu. Terus berapa setan yang kalian miliki? Anggota maksudnya. Kalau untuk anggota aktif yang biasa turun dalam setiap event mungkin bisa tiga puluhan. Tapi kalau untuk simpatisan kita udah ada 500 lebih dan sudah sampai Surabaya. Wow. Gila. Berarti mereka ini sudah. Dari 4 sampai sekarang banyak banget sampai Surabaya. Sudah go nasional ya ternyata ya. Iya. Mungkin sebentar lagi go international. Amin. 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 Timur-timur. Ada amin. Blinding kayak gitu. Menjiwai. Menjiwai. Oke deh pemirsa. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya barengan sama komunitas rumah hantu. Iya. Jangan kemana-mana. Tetap di Gado-gado Apa Jabo. Salahkan aku yang selalu meragukan cinta dan ketulusanmu. Salahkan aku bila kini masih berharap engkau mau kembali. Gado-gado nyabung dari jauh. Di Jakarta. Sangat digemar bung rakyat jelata. Satu bungkusnya bung lima ribuan. Bang amat pulang bung sudah sedia. Halo pemirsa. Balik lagi pastinya di acara kesalahan kita. Gado-gado Apa Jabo. Boleh. Dan kita masih bersama dengan Jack Ing. Komunitas Rumah Hantu Jakarta. Itu gak boleh lupa. Bukan Jakarta doang. Karena dia sekarang udah sampai Surabaya bro. Sudah sampai Surabaya. Dan berdiri dari tahun 2010. Capek emang. Bayangin. Dari empat orang sekarang udah ratusan. Satusan. Terus mereka tuh unik banget. Mereka tuh keren banget. Jadi mereka itu dari empat orang sekarang sampai jadi banyak. Dan mereka sudah membuka rumah hantu dimana-mana banyak. Bahkan sampai ke Surabaya. Maukah rumah anda jadi rumah hantu? Hmm. Panggil. Panggil. Ahlinya. Oke. Kita langsung ngobrol lagi. Lagi setelah gini ngobrol. Gue penasaran ya sama nama kalian. Nama kalian kan komunitas Rumah Hantu Jakarta. Tapi orang mengenalnya jaking. Itu kok kayak gak ada sinkronasinya gitu ya? Sebenarnya jak itu bukan Jakarta. Apa? Jak itu kan singkatan. J-A-K-K. Benar. Itu artinya jeritan anda kepuasan kami. Jeritan anda kepuasan bagi kami. Emang ambigu ya. Tapi emang kalau orang-orang biasa aja masuk ke rumah hantu gitu kan pasti menjeritkan. Kalau mereka menjerit berarti kan udah takut gitu. Ini please deh. Ini bukan rumah hantu kan ya. Bo. Enaknya buat sudut gue gak orang-orang. Biasa. 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 Blushin. 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 Biasa. Sekarang saat nyampong Nyun yang nongol di kamera ye. Hahahaha. Jadi sekarang peminis A. Seperti biasa. Seperti minggu-minggu sebelumnya. Ayah mau ngasih info sama tips buat lu semua yang di rumah Yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep Pastinya info dari Ane nih Info dari Ayah pastinya bakalan berguna buat lu semua Yang pertama, Ayah mau ngasih tau cara ngilangin komedo Jadi kalau misalnya pemirsa punya bintik-bintik hitam gitu Itu di muka, bukan tompel, bukan telalat ya tapi komedo kecil-kecil gitu Nah pemirsa, biasanya kalau misalnya suka ngilangin komedo pakai tangan Itu bisa bikin komedo makin ganas Jadi sekarang Ayah mau ngasih tau gimana caranya Yang pertama itu cara ngilanginnya pakai kulit jeruk Nah gimana caranya, jadi kulit jeruk itu dicampur sama air Terus abis itu begitu udah campur sama air Ditempelin di muka lu yang ada komedonya pemirsa Nah setelah ditempelin terus dibilas pakai air Ampe bersih Yang kedua adalah itu pakai buah lemon Buah lemon, jadi lu bersihin dulu muka lu Ampe bersih, abis itu ambil lemon satu potong Diperes, digosok-gosokin nih muka Digosok-gosok ya, digosok sampe kincong ya Nah abis itu selama 3-4 menit Setelah itu bilas pakai air dingin pemirsa Yang ketiga pakai lidah buaye Kenapa lidah buaye? Jadi lidah buaye itu kan banyak manfaat nih pemirsa Banyak banget ya Ayah aja biasanya keramasan pakai lidah buaye gitu kan Soalnya banyak banget manfaatnya Nah lidah buaye juga bisa buat ngalusin kulit Caranya lu patahin tuh batangnya lidah buaye Nah patahin, abis itu ada lendirnya ya Ada lendirnya terus itu diolesin di muka lu yang ada komedonya Itu selama 10-15 menit gitu Yang keempat pakai yang ini pasti di rumah-rumah adek nih Yang keempat pakai air garam ya Jadi lu cuci muka pakai air garam Itu dijamin bisa buat ngilangin komedo Yang berikutnya adalah diwapin mukanya Terus dikasih pelembab seminggu sekali Itu dia ada tips-tips buat ngilangin komedo pemirsa Semoga muka-muka yang di rumah nih langsung pada kincleng-kincleng ya Berikutnya ayah punya info yang lumayan menggemparkan Ini infonya dari Jennifer Aniston Jadi Jennifer ya dia datang ke red carpet Tapi di punggungnya pemirsa ada bekas kop Kop, kop itu kop surat kali ya Pokoknya katanya bekas kop Jadi ceritanya dia ini datang ke red carpet FTP call me crazy Nah dan kedatangannya dia itu sukses banget ya Buat menarik perhatian para papa raji Nah tapi papa raji ini Enggak tertuju dengan kecantikannya si Jennifer pemirsa Tapi karena pemandangan di punggungnya si Jennifer Nah Jennifer ini emang sering banget Buat apa sih dia Pengobatan kayak gini Soalnya bisa ngilangin racun pemirsa Cuma bekas kop katanya tuh Ilang 3 sampai 7 hari Tapi saat dia datang ke red carpet pemirsa Dia olesin tuh punggungnya pake foundation ya Tapi gara-gara emang sih putih gitu ya Putih cuma tetep aja bekasnya gak ilang pemirsa Ya bekasnya gak ilang Malah keliatan deh ada bekas kopnya Nah pemirsa itu dia tadi info sama tips dari Mponyun Sekarang Mpoh pengen balik lagi nih Mau antar lagi nih ke host kita yang ganteng sama cakep sekalian Ayo mau nerima pesanan gado-gado ya Yuk cus cus Iya thank you Ponyun Thank you Ponyun Dimana infonya sangat membantu untuk milangan komedo Digosok-gosok Ini gue agak heran sedikit sih Ini gosok muka atau gosok baju Dan juga ada info dari Jennifer Aniston yang kaya-tanya ada bekas kop di belakangnya ya Ada timbul-timbul gitu Itu sebenernya tato alami loh Iya tato gratis Dia pengen ngeliat Karena kita kembali lagi dengan Jack Iya terus gue mau nanya nih ya Kalian sendiri kan ini komunitas satu Ada gak sih pandangan-pandangan yang agak sedikit negatif gitu dari masyarakat tentang kalian itu? Kalau dari komunitas apa dari masyarakat komunitasasi mungkin belum ada Tapi mungkin apa yang kita angkat gitu Bagi beberapa masyarakat mungkin memang masih banyak yang nanya Ih ngapain sih ngurusin yang serem-serem kayak gitu Tapi justru itulah memang tujuan kita kenapa membentuk komunitas ini untuk merubah paradigma masyarakat mengenai hal-hal horor Terutama di Indonesia ini kan masih belum bisa lepas dari hal horor dan mistis Jadi bagaimana caranya kita menyajikan hal-hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda Bukan cuma dari seremnya doang Jadi ada kayak seninya gitu ya Betul seni dan sisip psikologisnya Sisip psikologisnya kalau misalkan yang sekarang nih Aduh hantu nih gue takut sama hantu Padahal sebenarnya hantu itu yaudahlah ya Gak usah terlalu ditakutin gitu maksudnya Iya bahkan memang ada yang gabung ke komunitas kita Karena dia justru pengen ngilangin rasa takutnya dia Jadi iya bener banget Jadi temen gue juga ada yang karena dia fobia takut sama hantu Justru kita ajak ke rumah hantu ternyata Oh hantu bisa dipegang ya gitu Iya itu kan aduhnya bau-bau kan Kalau hantu yang bener maksudnya juga nyau ditangis diri Kalau dia fobia biasa Kalau misalnya dia fobia bisa aja jadi salah satu yang Bisa Facial feel Aduh sumpah ini kalian lagi gak berhubungan dengan Aduh 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 sumpah sumpah gue gue agak ngeri ding gitu Gue agak ngeri ding gitu Gak ngeri ding gitu Gak parah kita kedatangan hantu Aduh Tidak Kagetnya ulang Gak gitu gak gitu Aduh semua gue merinding nih gue merinding Please kerjaan aku dong Aduh kalian misalnya ngerjain kita kan Ini biasanya khas gitu kan Pasti kita kan ngerjain gitu ya Ini kenapa jadi narasumbernya Bisa kita liat pemirsa penampakan disini seperti biasa di belakang Saya merasakan sedikit aura-aura yang tidak lazim pemirsa Agak 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 Gak mau balik badan Gak gini Gak gitu Rian Gue takut kayaknya Kayaknya kita takut sekali Balik badan Bener ada di belakang Auuu Gue gak berani Gue gak berani Eh lu mah gitu Ini kenapa dibawa-bawa beginian Tuh memang sifat alamnya demi Rian Eh po po Oh Oh gitu Coba sini Sini Gue takut Boleh Bisa duduk sini Duduk sini Aduh jangan duduk disini Sekarang kita tuker tempat duduk gimana Aduh Oh Kalo biasanya kan lu ngeliat di TV-TV nih ya Sekarang bisa foto bareng Ada di samping gue Kayu ban Eh Aduh 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 Mas Mungkin bisa di klopek dikit gitu Atau mungkin di operasi dulu Ini kalo ini Hantu abang namanya Karena gue gak pernah liat hantu yang Gue sampe sekarang masih merinding lah Bo Iya jadi kalo memang di komunitas kita itu kan kita Berkreasi tidak hanya Dekorasi atau properti-properti horor Tapi karakter Oh gitu Jadi kita kadang-kadang merimak karakter yang Sudah ada Karakter Indonesia yang sudah ada Seperti mungkin kita sudah kenal pocong Tunggu tilanak Itu masih bisa kita modif lagi Atau yang Jadi ini termasuk salah satu modifan ya Ini kita ambil dari Kita banyak ambil dari sastra Literatur gitu Ada hantu pakai talking Jangan dibilangin dong Bo Jadi karakter ini Dibilangin mukanya ini Ini apa? Namanya Yaldabaoth Apa? Yaldabaoth Yaldabaoth dari Iya jadi kalo kita ngeliat dari Literatur tuh ada Dia tuh kayak penguasa neraka Salah satu dari penguasa neraka Yang tugasnya memang menyiksai Komandannya Salah satu komandannya Nah kita menginterpretasikannya dalam wujud seperti ini Aduh Hmm Nah ini gue penasaran banget di kamar saya Karena kita liat bentuk mukanya dari sini Ini adalah penguasa neraka Dimana dia selama memakai kosmetik Makanya masuk neraka kayak gini Bentuk kayak gini Dia kayak dulu pria sih Awas ntar lu disiksa Aduh Soalnya lu kan calon masuk neraka Jangan kemana-mana Karena kita akan kembali Tidak tetap di Gado-gado Apa aja boleh Channel Role Wali hariku dengan mendoakanmu Agar kau selalu sehat dan bahagia disana Sebelum kau melupakan ku lebih jauh Sebelum kau meninggalkan ku lebih jauh Ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku Menyedihkan ini Ku hanya ingin bila kau melihatku Kapanpun dimanapun hatimu Kan berkata seperti ini Pria inilah yang jatuh hati padamu Pria inilah yang kan selalu mengawasimu Oho ya Oho ya Begitu para rapper coba Menyabung dari Jakarta Sangat digemar bung Rakyat jelata Satu bungkus nyabung Lima ribuan Bang amat pulang Bung sudah sedia Hai pemirsa Kita kembali ke acara kesayangan kita Gado-gado apa aja boleh Di sebelah saya sudah ada penguasa neraka Dimana dia sebanyak 5 kali TKO Dan sebanyak 1 kali seri Om om ini darahnya diminum dulu om Aduh gue jadi takut Salah manggil kayaknya Itu lidah itu lidah Awas menjunta-junta Beda ya Awas lu ntar disiksa Wow diikat Ditarik maskin raka nanti lu Ini ngapain disini Ini penguasa gado-gado disini Kalau ini ada penguasa neraka Ini penguasa gado-gado Kayaknya gado-gado ya Kayaknya gado-gado Emang gado-gado mungkin Jadi pemirsa kita masih bersama dengan komunitas rumah hantu Jakarta Atau biasa disebut dengan Jack Ink Ini salah satu hantunya penguasa neraka Dimana dia adalah juara kelas bulu ya Bulu ayam tentunya Kita juga mau tau lagi Kalau Jack Ink itu bukan Jakarta Inka Purimukan Tapi Jeritan anda Kepuasan bagi kami Kesua kepuasan kami Hmm Jadi ketika kami jerit kami puas Jadi kalau gitu kita menjerit dulu Ambigu Ambigu So kita lanjut ngomong-ngomong lagi ya pemirsa ya Dan yang gue penasaran adalah Kalian kan bikin rumah hantu nih ya Pastinya kalian juga nanti akan berhadapan dengan Mereka-mereka yang menjadi hantu beneran Waduh Hantu beneran ya Hantu beneran Pernah gak sih kalian ngadain satu event gitu Dimana eventnya itu di satu tempat dan Dan ada yang gaib-gaib yang misis-misis atau yang benerannya nongol gitu Tadi kan ditanya di satu event Di tiap event ya Oh gitu Lo sama nanya bok Iya 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 Mungkin khusus yang model rumah hantu gitu Cuman kita tidak pernah apa ya Memikir yang macem-macem gitu misalnya Kalaupun ada pengunjung yang ngelapor Iya nih ada hantu yang di Katakanlah di pos ini Padahal sementara kan kita gak naro Maksudnya spekulasinya Wah itu beneran apa boongan tuh Jadi kita ya yaudahlah biarin aja Anggap aja dia mau bantuin kita Oh oke Tapi kalau yang kayak keserupan-keserupan gitu pernah gak sih? Belum sih untuk Oh belum Mau jangan-jangan Jangan dong amit-amit ibu Gila ya Untuk sampai sekarang ini masih belum ada Yah syukur lah Syukur lah ya Ada yang aneh-aneh semuanya aman safe Kita juga kan punya tim keamanan sendiri Oh udah Jadi pokoknya udah siap semua di komunitas itu Semuanya ada lah Buat rumah hantu Oh Oke Ayah mau nanya Apa? Terlalu po Merastiruk Eh bukan 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 buat itu Sok Ayah mau nanya Pernah gak sih pas lagi bikin rumah hantu kayak gitu ya Ada pengunjung yang takut abis itu malah hantunya dipukul-pukulin Ada gak? Nah itu tuh Bagus Eh bener-bener Soalnya gue pernah mukul-pukulin hantunya bo Sama aja juga pernah Jadi gue tuh pernah mukul sama hantu nih Gue jatoh Terus Sendal gue ketinggalan Eh gue ditarik-tarik sama hantunya Gue pukul-pukul aja Iya gimana Sedih Pernah lagi nih Pernah lagi nih Sering Di tiap event Kita emang Punya cerita yang berbeda Reaksi pengunjung itu kan macem-macem Ada yang tereak Ada yang tereak Ada yang nangis Ada yang nangis Ada yang asmanya kambung Waduh Yang berkaya tuh Ada yang bener-bener nonjok Nampar, nyakar Kaki diinjek Tangan Itu ya ibaratnya Seluruh badannya sudah merasakan semua deritanya lah Aduh Tapi gak kapok ya? Enggak malah Seneng ya? Yang membuat kita menjadi semakin kuat Injek What doesn't kill you Make you stronger Ohhhh Kelly Clarkson No pain no gain No pain no gain Abis ini kita akan melihat nih Ini kita punya foto-foto Dari teman-teman Jack Yang seputar kegiatan mereka Coba kita lihat bareng nih Cus Cus Nah itu dia Ini pas Ini pas event kapan aja nih Coba ceritain Oke Pertama yang di kiri atas Itu Itu sebenarnya Lagi acara Jacklot 2011 Jakarta Clothing Itu kita diminta untuk tampil Bentayangan di event tersebut Ya ampun Featuring band metal burunan mertua Itu sebenarnya lagi Crew lagi backstage Iseng-iseng Gak ada topeng Akhirnya pakai kantong plastik Ketong kresek Gua baru nyadar Itu kreatif banget Itu kreatif apa kreatif? Kreatif Terus Yang kanan bawah juga itu Di event yang sama Nah yang di kanan atas Eh kanan bawah event yang sama Itu di kanan atas Itu kita di JCC Itu acara Ada Jakarta Game Show Oh yang rumah hantu itu ya? Rumah hantu di JCC Itu lagi di dalam rumah hantunya Lagi gaya dikit Nah yang di kiri itu Event yang baru berlangsung Dua minggu kemarin Dimana itu temanya? Itu di Di Senayan Tepatnya sih di Plaza Tenggara Kita kayak Kan Jakarta Community Carnival Kita jadi Car Free Day jalan-jalan Pagi kosong setan Udah pernah ngeliat belum Tuh hantu gentayangannya pagi-pagi Iya Cuman Jack Lord Eh Jack Lord Jack King Doang ya Nah itu Karakter-karakter yang udah Kita buat Yang kiri itu Contohnya Yang atas Kiri atas itu namanya Necroambulis Atau Artinya sih Literalnya Walking Dead Sebenarnya Oh zombie lah ya Kayak di ini ya Kayak di KDRT gitu Gak gitu juga sih kok Itu yang di kanan sih Si Yalda Bot ini Yang di kiri itu Event kita di Unsada Lagi rame-rame ngumpul Yang di kanan juga event Jakarta Game Show Dan itu karakter Kita yang badannya paling besar Salah setah gota kita Karakternya namanya Dersar Frichter Dari Jerman Wow Jadi kita bisa belajar macam-macam Makhluk-makhluk halus Di impor Di impor Dari Pemirsa ya Foto Beberapa foto-foto yang udah Kita lihat ya Lihat Tapi saudara Gue ngebahas tadi karakternya Daya Jerman Itu kayaknya namanya unik banget Itu karakternya kayak Gimarus Sekilas aja Karena Daya Jerman Kesana kan ribet ya Dersar Frichter Dersar Frichter Dersar Frichter Tapi Arti Harafiyahnya sebenarnya The Executor Oh Jadi kayak Al Gojo Gitu Dia emang tugasnya Kalau dalam universe kita Kita punya universe sendiri Oke Nah Jadi Dia adalah Salah satu Anak buahnya Si Hilda Buat ini Yang tugasnya nyiksa Mau setan Mau manusia Wah Itu disiksa semua Gitu Nah Tadi juga kan Dari beberapa foto-foto gue lihat Itu kan make up Make up nya Total banget Bener-bener gue gak bisa Ngebedain antara yang asli Sama yang Boongan Padahal gue juga gak pernah Yang asli Yakin itu make up Make up Oh itu bukan make up Asli Kau gak make up Make up Make up paling cepet Nah itu Tiga menit kelar Pada saat siap event itu Make up nya itu Make up sendiri-sendiri Atau emang ada make up khusus Penata khusus Ya ada tim intinya Tapi mereka juga udah Masing-masing udah belajar mengenai Karakter sendiri-sendiri Jadi Ada make up artisnya Dua orang gitu Nge-handle Di bawahnya selagi nunggu Paling minimal Basic make up nya Mereka udah paham Kita kan make up Kebagi dua Ada Kebetulan gue yang bagian Make up karakter Si Yalda Baut ini Dia khusus yang special effect Yang Coak-coak Buka-buka Oh bisa make up juga ya Eh bukan make up Kayak lu Cucok ya Bisa buat wedding sekali-sekali Oke ya Mirsa Kita bakal balik lagi pastinya Dengan teman-teman Dari komunitas rumahan tetapi Setelah Yang satu ini Jangan kemahaman tetapi Gadu-gadu apa jabok Ku tak mau hatiku tersiksa Lebih baik kuputuskan saja Ku tak mau batinku tersiksa Jangan kau pernah merasa Wanita bukan dirimu saja Lebih baik kuputuskan saja Cari pacar lagi Biar kuputuskan saja Ku tak mau batin Sap Houston Siis Siis Klik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton